Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam sehat dan bahagia untuk sahabat Unpacking Indonesia Satu bulan terakhir Banyak sekali cerita di mana-mana Sistem pemilu jadi obrolan yang hangat Delapan parpol di DPR sepakat mendukung sistem proporsional terbuka Hanya PDIP yang konsisten Dan mendukung sistem proporsional tertutup Bagi PDI perjuangan Sistem proporsional tertutup Dianggap akan membuat publik mendapat wakil rakyat yang layak Karena partai akan bertanggung jawab penuh Pada anggota legislatif yang mereka calonkan PDIP mengatakan Akan memberikan kader terbaik mereka untuk rakyat Seperti misalnya Dikatakan oleh sekjen PDI perjuangan Hasto Kristianto Hasto menunjuk Budiman Sujat Miko sebagai korban sistem Proporsional terbuka Budiman yang dianggap cerdas Punya visi bagus Dan kaya ide Tapi gagal jadi anggota legislatif Karena kalau populer dengan calon lain Dari calon partai lain yang lebih populer Tapi sistem proporsional tertutup Dianggap membuat partai politik menjadi sangat dominan Dalam menentukan para calon legislatif Selain itu Sistem tertutup Akan menutup peluang calon legislatif yang lompat pagar Seperti yang terjadi dalam sistem proporsional terbuka Misalnya Lima tahun yang lalu Dia terpilih dari partai A Di tengah jalan dia melompat ke partai yang lain Karena apa? Karena ada janji dan harapan yang menarik Apa janji itu? Kita gak tahu Hanya mereka yang tahu Sementara itu Di dalam sistem proporsional terbuka Para artis dan selebritis Lebih punya peluang untuk terpilih Dan mendongkrak elektibilitas partai Padahal dari sisi kualitas Mereka belum tentu menguasai masalah legislasi Masalah anggaran dan pengawasan Sebagaimana fungsi dan peran anggota legislatif Yang diharapkan Walaupun kita tahulah Ada juga artis dan selebritis yang punya kualitas Dan juga paham persoalan kebangsaan dan kenagaran Tapi itu sangat sedikit Dan kadang-kadang mereka tidak tertarik Untuk menjadi caleg Nah sistem proporsional tertutup dan terbuka Ada kelemahan dan keunggulannya juga Yang perlu diingat adalah Seberapa besar dampak negatif yang terjadi pada publik Dan sistem pemilu yang dipilih Sebab jika mendapat anggota legislatif yang tidak berkualitas Maka kebijakan yang lahir Juga tidak maksimal dan merugikan publik Walaupun pada akhirnya sistem apa pun yang kita gunakan Sangat bergantung pada polisi dan selera partai politik itu sendiri Terutama untuk menempatkan caleg-caleg yang berkualitas Sesuai dengan tuntutan rakyat Sesuai dengan tuntutan partai Dan sesuai juga dengan tuntutan parlemen Itulah harapan kita Insya Allah Pada tahun 2024 Kita mendapatkan anggota parlemen yang berkualitas Sehingga Jalan dan arah negara ini semakin jelas Masa depannya Terima kasih Wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax